Dari Purwakarta, Jawa Barat, polisi terus mendalami dugaan pembunuhan terhadap pelajar SMP yang jasadnya dibuang dan ditemukan di tempat sampah. Selain menunggu hasil otopsi, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa para saksi. Polisi menyebut jenazah korban berusia 16 tahun yang terluka di bagian kepala. Masih diotopsi di rumah sakit Sartika Asih, Bandung untuk mengetahui penyebab kematian. Selama penyelidikan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya rekaman CCTV dan senjata tajam yang ditemukan di dekat jasad korban. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui motif dan mencari pelaku. Sebelumnya, korban ditemukan tewas ditumpukan sampah di pinggir jalan pada selasa lalu. Menurut keluarga korban, pada malam sebelum kejadian korban sempat dijemput dua temannya. Kemudian dengan menggunakan satu motor, mereka keluar meninggalkan rumah dengan membawa senjata tajam. Kami sekarang menunggu langkah sambil menunggu informasi hasil daripada forensik ya, dari rumah sakit. Fisumnya itu nanti hasil jawabannya. Tetap kita lakukan pengembangan dari keterangan-keterangan saksi yang didapat, disinkronkan dengan barang bukti yang kita temukan. Dan barang kalian nanti diupayakan untuk barang bukti pendukung seperti CCTV mungkin kalau ada di sekitaran dan lain-lain yang lainnya.